Selamat pagi anak-anak, kembali kita bertemu di pagi ini, hari Senin tanggal 23, bulan Agustus tahun 2021. Melanjutkan materi kita minggu lalu tentang kegemaran. Kali ini ibu akan membawakan materi kegemaran subtema 2, yaitu gemar bernyanyi dan gemar menari. Sebelum melanjutkan pembelajarannya, ibu ingin bertanya, apa arti dari gemar itu sendiri? Ya, gemar sama artinya dengan suka atau hobi. Kegemaran adalah kesukaan. Nah, ada pun kegemaran orang atau kesukaan orang itu berbeda-beda. Yang akan kita bahas hari ini tentang gemar bernyanyi dan gemar menari. Pada pembelajaran gemar bernyanyi dan menari, kita akan membahas hal-hal yang bermanfaat dari menyanyi dan menari. Dengan bernyanyi dan menari, ada hal baik atau hal yang positif yang boleh kita lakukan untuk orang lain, untuk keluarga, untuk sesama kita. Apa itu hal baik dari kegemaran menyanyi dan menari? Hal yang baik dengan menari ataupun bernyanyi, kita bisa menghibur orang lain. Kita bisa menghibur diri kita dengan lagu. Kita bisa menunjukkan kemampuan kita dihadapan orang lain. Nah, di dalam melakukan aktivitas, baik itu bernyanyi ataupun menari, tentu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Di dalam aktivitas kita sehari-hari, aturan-aturan yang sudah disepakati, tentu harus ditaati. Ada pun aturan-aturan kita pada menyanyi, tentu kita memperhatikan. Nah, ada pun aturan-aturan dalam bernyanyi, kita harus memperhatikan irama, tempo lagu, nada. Nah, di dalam menari juga demikian. Kita harus memperhatikan bola barisan, bentuk pakaian yang sesuai. Nah, jadi anak-anak, di dalam beraktifitas, tentu kita harus mematuhi aturan. Di rumah juga kita punya aturan yang dibuat oleh orang tua. Misalnya, pada saat makan, tidak boleh sambil berbicara, tidak boleh sambil bermain, mengambil makanan secukupnya, tidak membuang-buang makanan. Lalu, tidak lupa bersyukur bahwa kita juga telah diberi rejeki. Nah, contoh lagu yang menunjukkan atau yang mengungkapkan kasih sayang orang tua kepada anak-anak, yaitu lagu Bunda Biara. Kita dengarkan lagu Bunda Biara yang akan ditampilkan. Bila ku ingat lelah, ayah Bunda. Bunda Biara-Biara akan daku, sehingga aku besarlah. Bila ku ingat lelah, ayah Bunda. Bunda Biara-Biara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktu ku kecil hidupku, amatlah senang. Senang di bangku, di bangku, di bangku, di peluknya. Senang di bangku, di bangku, di peluknya. Namanya kesayangan. Waktu ku kecil hidupku, amatlah senang. Senang di bangku, di bangku, di peluknya. Serta dicium, dicium, di bangku, di bangku, di bangku, di bangku, di bangku, di bangku. Bila ku ingat lelah, ayah Bunda. Bunda Biara-Piara akan daku, sehingga aku besarlah. Bila ku ingatlah ayah bunda Bunda piara-piara akan datu Selinda aku besalah Waktu kecil hidupku amatlah senang Senang dipangku, dipangku, dipeluknya Ketarik cium, di cium, dibelanjakan Namanya kesayangan Waktu kecil hidupku amatlah senang Senang dipangku, dipangku, dipeluknya Ketarik cium, di cium, dibelanjakan Namanya kesayangan Nah anak-anak Setelah anak-anak mendengar lagu bunda piara Itu adalah salah satu lagu Yang mengungkapkan kasih sayang orang tua kepada anak-anak Untuk mengungkapkan sayang atau rasa sayang Tidak hanya dengan lagu Bisa juga dengan puisi Yang minggu lalu juga sudah kita bahas Apa itu puisi? Puisi adalah Kumpulan kata-kata yang indah Dengan berpuisi Kita bisa menyampaikan Mengungkapkan sayang kita Yang anak-anak boleh ke orang tua Yang orang tua juga boleh ke anak-anak Nah Di dalam Mengungkapkan Rasa sayang itu Kita harus melakukannya Dengan tulus Kemudian Anak-anak tidak boleh lupa Bahwa Orang tua adalah Sebagai Orang yang kita hormati di rumah Untuk itu Menyampaikan lagu dan puisi pun Harus dengan penuh Perasaan Dengan kata yang sopan Dan ucapan yang benar Dalam lagu bunda piara Ibu anak-anak Dinyatakan Bahwa orang tua Sungguh mengasihi Anak-anaknya Di dalam Lagu ungkapan itu Mengungkapkan Rasa sayang Anak-anak Rasa bahagia Anak-anak Yang mana Dari kecil Orang tua Merawat anak-anak Dengan penuh kasih sayang Untuk itu Lagu bunda piara Mengungkapkan Atau menceritakan Masa kecil Yang penuh Bahagia Baik anak-anak Penjelasan pembelajaran Tentang Pegamaranku Gemang bernari Dan menari Ibu Cukupkan sampai disini Semoga Melalui penjelasan singkat Dari ibu Anak-anak bisa Semakin memahami Pelajaran Hari ini Terima kasih Selamat menikmati